Ada pertanyaan? Belum? Oke teman-teman, masih ada 15 soal. Masih ada 15 soal. Kira-kira kalau mau dimainkan yang mana? Satu lagi bolehlah buat teman-teman kita mainkan. Yang mana kira-kira? Yang kira-kira teman-teman masih bingung mana? Yang nomor 35 aman ya? Ada bilangan-bilangan yang aman. Bisa dicepet. Nah ini gampang nih nomor 33 nih. Nomor 33 gampang ya. Pertanyaan kan nilai maksimum nih. Dari A plus B. Iya enggak? Nilai maksimum ketika A plus B, kita kalikan B, faktoran, faktornya, itu pasti ketika salah satunya, jadi maksimumnya, maksimumnya si A plus B itu ketika salah satu faktornya itu adalah 1. Jadi ini akan menghasilkan nilai maksimal ketika 1 kali 12. Maksimalnya di situ. Maksimal penjumlahannya maksudnya. Berarti A plus B itu nilainya 1 tambah 12. Itu paling tinggi tuh. 13. Tinggal masukkan ke sini aja. Berarti ada 13 kurang 1 ketemunya, 12. Jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D. Aman ya teman-teman ya? Aman. Mana nih? Kita cek dulu. Ada lagi? Ada lagi. Padahal lagi aku milih DW loh. Aku milih DW soalnya. Tak pilih DW terus tak jawab sendiri. Kira-kira teman-teman dari soal yang masih sisa. Ini udah berapa ini? 29.15. Oke. Ada lagi yang kira-kira mau dibahaskan dulu atau enggak? Nomor 34 coach. Oke siap. Oke siap. Kita bahaskan nomor 34. Satu lagi oke. Oh udah di luar 2. 31. 34. Oke boleh-boleh. Dua nomornya ya. Sudah ya. Kak Anissa sama Kak Firda. Kita kuncikan dulu jawabannya. Oke. Nomor 34. Kita bahaskan. Hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 bla 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 sampai tambah 2023. Dibagi 2023. Dibagi 2023. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Pertama gini teman-teman. Satu. Tuliskan dulu lengkapnya. 3 tambah bla 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 seterusnya sampai ini ada 2021, 2022, 2023. Berarti ada 2023 bilangan. Berarti di sini itu ada 2023 bilangan. Ganjil. Bilangannya ganjil. Pertama gitu. Gitu ya. Ganjil. Oke Kak Arga. Kita note itu jawabannya. Penyelesaiannya di group ya Coach? Oke. Di note ya. Di note. Nanti saya diingatkan sama admin. Coba kita lihat. Kalau kita pasang-pasangkan. Kita pasang-pasangkan nih. Sudah dipasangkan itu. Satu. Terus ini. Dua tak pasangkan dengan ini. Ini triknya sih. Sebenarnya pasangkan aja gitu tuh. Terus tiga tak pasangkan lagi dengan 2021. Dan seterusnya. Jadi selalu pasang-pasangkan pakai pencerminan itu. Masing-masing itu akan mendapatkan nilai 2024. Betul? Hasilnya itu masing-masing akan mendapatkan 2024. Ada sebanyak berapa? Ada sebanyak berapa pasang? Karena ini ada 2023 bilangan. Berarti kan ganjil. Ada bilangan di sini tengah-tengah. Itu nggak punya pasangan. Siapa yang nggak punya pasangan? Adalah 2000. Sorry. Yang nggak punya pasangan itu adalah 1012. Nggak punya pasangan dia. Kok bisa? Iya. Karena sebelahnya 1012 itu ada 1011. Atasnya 1012 itu 1013. Coba teman-teman lihat. Pasangan terakhirnya adalah ini. Tuh pasangan terakhirnya. 2024 tuh. Iya kan? Pasangan terakhir yang menghasilkan 2024 adalah 1011 dan 1013. Berarti ada berapa pasang? Berarti ada berapa pasang? 1012 pasang. Iya nggak? Ada 1012 pasang. Betul? Tinggal ini kurangi 1 bagi 2 kan gitu ya. Kurangi 1 bagi 2. Oh iya ada 1012 pasang. Bilangan yang masing-masing punya nilai 2024. Ingat ada pasangan-pasangan itu. Terus kita lihat nih. Kalau setiap hasilnya itu kita bagi. Karena pertanyaan dibagi nih. Ini dibagi 2023 maka akan mendapatkan hasilnya 1, sisanya 1. Teman-teman sambil membayangkan tuh. Oh iya dapat 1. Sisanya 1. Berarti setiap pasang ini nanti teman-teman sudah mengantongi hasil 1. Di mana sisanya 1, tak tulis di sebelah kiri, sisanya 1. Selalu seperti itu. Berarti ada 1 tambah 1 ini, dapat 1 lagi, sisa 1 lagi. Dapat 1 lagi, sisa 1 lagi. Dan seterusnya. Saling berimbang. Iya nggak? Berarti satunya ini ada berapa? 1. Ada 112. 1. Iya nggak? Ada 112 banyak 1. Eh, 112 sampai 111 nih. 111, sorry teman-teman. 111 pasang. Kebanyakan ini. 112 kan 24. Ini 111 pasang. Nah, karena berkurang 1 kan. 2022. Dan ini kan kurangnya 1 bagi 2 kan. 2022 bagi 1. 1011. Nah, teman-teman lihat nih. Berarti di sini kita sudah mendapat 1011. Sementara yang di sini, sisanya, jumlah dari sisanya, 1 tambah 1 tambah 1. Sisanya 1 tadi. Sisa 1, sisa 1, sisa 1, sisa 1. Ini kalau kita jumlahkan lagi, ketemunya adalah 1011 juga. Sesuai dengan hasilnya ini, 1011 juga. Nah, ada 1011 yang sisa, sama 1012 yang belum punya pasangan tadi. Ada 1111 ini dari sisa, ditambah dengan 1012 yang tidak punya pasangan tadi. Ketemunya 2020, 2023 nih. 2023. Nah, total ini dibagi lagi. Kita bagi lagi dengan 2023 mendapatkan hasil 1. Tambahkan dengan yang ini tadi. Nah, yang ini tadi. Tambahkan, seret. Ketemu tuh, 1012. Ini hasil terakhir adalah jawaban C. Bisa diterima nggak oleh orang saya? Bayangkannya teman-teman dapat. Dapat, Kak Anissa, nomor 34. Dapat belum? Sambil membayangkan, oh iya ini tak tambahkan, ketemunya segini, tak bagi 2023. 2023 masih sisa 1, dapet 1. Masih sisa 1, dapet 1. Dan seterusnya gitu. Aman? Bisa diterima? Oke, mudah-mudahan bisa diterima ya, Kak Anissa ya? Oke. Kak Firda sekarang. Kak, muncul lagi nih, Kak. Kak Firda nomor 31. Kita cek ke soal nomor 31. Oke, 31. Siap. Ini bentuk soalnya kayak gini. Jadi teman-teman ngikutin perintahnya. Kalau ada pola seperti ini, A buntaran B, berarti yang dioperasikan adalah B ditambah A min B kalikan B. Berarti yang di sini dulu nih, jodoh arti ini. Anggap aja ini A, ini B. Ya kan? A buntaran B. Berarti min satunya tetap. Yang di dalam kotak itu nyesuaiin ini nih, polanya berarti adalah 3. B, ini kan 3 ini. Ngikutin B ditambah A min B. Berarti A-nya min 1, min 3 B-nya, dikalikan dengan B, kalikan 3. Gitu? Ngikutin aja. Berarti di sini adalah, ini kan ngikutin polanya adalah B plus A min B kalikan B. Gitu kan polanya. Nah, ganti seperti itu. Coba kita cek ada jawabannya nggak ya? 3 ditambah, ini berarti min 4 kalikan 3 berarti min 12. Yang ditambahkan berarti ada min 1 dikali, berapa itu? Min, dikali min 11. Ketemunya harusnya adalah 11. Oh, orang-orang jawabannya. Emang tidak ada jawabannya. Betul. Tidak ada jawabannya nih. Polanya harusnya seperti itu. Gitu, teman-teman. Atau mungkin ini ada yang typo kayaknya. Di tengah-tengahnya ini ada bundaran. Dan mungkin 1 bundaran min 1 bundaran 3. Mungkin ya? Mungkin. Coba teman-teman cek yang ini. Nanti dapat dicek. Kemungkinan ini saya yang typo dinulis soalnya. Tapi intinya mengaplikasikan simbol dengan operasi hitung yang diberikan. Dan ini sih nggak sampai seperti ini. Cuma tambahan aja buat referensi teman-teman aja. Mungkin nggak sampai seperti ini. Sejauh ini sih nggak. Sejauh ini. Sejauh ini paling yang jauh. Sejauh ini, ini yang paling jauh. Kalau pakai SN dibagi 20-23 lebih rumit ya? Oh, Kak Arya muncul pertanyaannya soal tadi. Kemungkinan iya. Karena angkanya banyak banget. Gede. Angkanya besar. Cuma itu bisa dihitung. Misalnya teman-teman mau ngitung SN gitu ya. Boleh aja. SN gitu pakai SN. Nggak apa-apa. Pakai SN berarti teman-teman ngitung itu ada 2023 per 2. dikalikan 1 plus 2023. Nah, 2023. Nanti ngitung dulu hasilnya ini. Hasilnya ini dihitung dulu 2023 per 2 dikalikan 2024. Ya kan? Nah, ini tak hore-hore. Berarti dapatnya adalah 2020. Ini malah gampang. Malah gampang, Kak Arya. Terima kasih untuk solusinya. Ini malah lebih praktis. Cuma kelemahannya teman-teman harus ngapain tumus SN ya. Malah gampang. Ini kan ketemunya 2023 dikalikan hasilnya ini adalah 2012. Berarti kali 2012. Ini hasil akhir. Nah, dibagi. Berarti kan dibagi. Dibagi 2023. Berarti menjadi 2023 kali 2012. Dibagi 2023. Tiga hore-hore aja ini. Ketemu 2012. Selesai. Siap. Malah gampang, Kak Arya. Terima kasih untuk solusinya. Wah, ini kita sering-sering gini malah enak nih. Ternyata pakai rumus SN gini lebih praktis dan langsung ketemu jawabannya. Malah tidak rumit. Cuma kelemahannya teman-teman harus ngapain rumus SN. N per 2 dikalikan A plus UN. Ini rumusnya. Siap. Terima kasih, Kak Arya. Nah, gitu ternyata langsung ketemu. Betul sekali. Aman? Aman? Iya, terima kasih. Gitu. Gak apa-apa. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang hafal rumusnya, ini malah lebih enak ternyata. Kalau enggak yang tadi. Pakai logika aja penawaran, oh gini, 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 itu malah lebih. Mungkin lebih agak jelimet. Agak jelimet ya. Tapi bisa membayangkan. Oh iya, ini kayak gini dari sini hasilnya. Gitu ya, teman-teman semua ya. Oke. Sampai sini. Ada pertanyaan. Kita tawainin lagi pertanyaan. Nah, enggak. Ini ada yang request tadi. Kalau kirim penyelesaiannya ke Arga ini. Di grup ya, Coach. Oke, siap. Nanti yang sisa soalnya, teman-teman coba mainkan dulu. Ya, coba mainkan dulu. Nanti penyelesaiannya atau pembahasannya, kita kasihkan, ditutupkan ke Kakak Min, biar di-share ke kawan-kawan semua. Gitu ya. Oke.